Intro Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya Aryan Surya disini, kembali ada di telinga kamu pastinya ya Bagaimana keadaan kamu di minggu ini? Apakah di minggu ini, di beberapa hari belakangan ini Hidup kamu menjadi hidup yang penuh suka cita buat hidup kamu? Nah buat kamu yang sekarang tersenyum Alhamdulillah ya, itu pertanda berkah buat kamu udah cukup banyak nih Kamu udah seneng banget Nah bagi kamu yang sekarang cemberut, ayo dong senyum Karena apa? Karena kali ini, kita akan kembali berdiskusi mengenai suatu hal yang keren banget Bagaimanapun keadaan kamu, saya ucapkan semoga hidup kamu semakin bertambah bahagia Penuh suka cita dan semakin diberkahi oleh yang maha kuasa ya Dengan rejeki-rejeki yang berlimpah ruah Amin, amin, amin Nah kali ini, ngomong-ngomong soal rejeki teman-teman Saya ingin membagikan sebuah fenomena Wah, fenomena apa nih mas bro? Fenomena yang saya maksud disini bukan sebuah acara sulap atau acara sirkus Tapi fenomena yang saya maksud disini, saya akan memberitahukan kepada kamu sebuah rahasia Sebuah rahasia bagaimana caranya saya bisa memancing rejeki dengan cara yang bisa jadi Mungkin kamu belum tahu Nah, apabila memang betul saat ini kamu sedang mengalami sebuah keadaan gundah-gulana Karena banyak mentoknya dalam hidup kamu dalam segala hal Bisa jadi, ini adalah video yang tepat buat kamu So, mulai saat ini silahkan tenangkan diri kamu Dan dengarkan apa yang ingin saya bagikan kepada kamu Mengenai bagaimana sih caranya untuk melancarkan rejeki dengan cara yang ajaib Nah teman-teman, kalau kita bicara soal rejeki Kebanyakan orang mengatakan rejeki itu hanya berhubungan dengan uang Padahal salah Rejeki itu sebenarnya berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat keberkahan Nah, siapa di antara kamu yang saat ini sedang menunggu jodoh? Siapa? Nah, kamu yang menunggu jodoh itu sebenarnya kamu sedang menunggu rejeki loh Karena jodoh itu juga terpasuk rejeki Nah, bagaimana dengan kamu nih? Yang kayaknya lagi serius banget mukanya mendengarkan suara saya Kayaknya kamu lagi butuh pekerjaan ya Kamu baru keluar dari kerja kamu Dan kamu sedang menunggu kira-kira lapangan pekerjaan apa nih Yang harus kamu kerjakan Pekerjaan itu tuh termasuk rejeki juga teman-teman Nah, pertanyaannya Kamu penasaran gak sih? Kenapa selama ini Kamu nih selalu aja susah Mendapatkan sesuatu hal yang disebut rejeki Kenapa ya? Bagi kamu yang pengen dapet jodoh kok gak dapet-dapet Kerjaan gak dapet-dapet Bahkan mohon maaf nih Rejeki berupa uang pun kamu kok seret banget Penyebabnya apa mas bro? Penyebabnya adalah satu hal Yang akan kita bahas kali ini Yang disebut dengan Hukum kemelekatan Sekali lagi Kita akan membahas sebuah hal yang disebut dengan Hukum kemelekatan Kemelekatan itu opo mas bro Kemelekatan itu sebenarnya adalah begini Kamu sadar gak teman-teman? Bahwa selama ini Dalam hidup kamu Kamu tuh selalu terkontrol loh Kamu selama ini terkontrol kan Sama segala sesuatu yang bersifat kebutuhan daging Nah, contohnya gini Kamu ngerasa gak sih? Bagi kamu yang sekarang sedang pusing masalah uang Kamu tuh dikontrol loh Sama satu hal yang disebut dengan uang Kamu capek kan Cari duit kiri kanan Atas bawah depan belakang Tapi kok uangnya kayaknya seret gitu Kamu juga capek kan Capek-capek cari duit Kok duitnya cepet habis gitu Kayaknya gak bisa tenang gitu Kenapa sih Uang gue selalu bikin masalah aja gitu sama gue Nah, itu pertanda kamu Dikontrol sama yang namanya uang Itu yang namanya Kemelekatan terhadap uang Nah, ada juga begini nih Bagi kamu yang sekarang Kayaknya belum bisa lepas dari bayang-bayang mantan Entah karena kamu terlalu cinta Tanda kutip Padahal lu yang diputusin gitu ya Atau bisa juga Kamu kayaknya gak terima Kelakuan dia di masa lalu yang nyakitin kamu Nah, itu tuh Yang namanya kamu ketergantungan Dengan masalah mantan Dan itu Kemelekatan terhadap mantan Nah, dalam hal kerjaan juga ada Misalnya kamu nih Baru di PHK Baru dipecat Atau mungkin kamu baru mengundurkan diri Karena bos kamu Kelakuannya amit-amit cabang bayi Nah, kamu masih benci dengan mereka Kamu masih tidak bisa memaafkan mereka Itu juga yang disebut Kemelekatan dengan perasaan benci Kepada pekerjaan kamu Di masa lalu Itu semuanya berbahaya Nah, berbahayanya tuh kenapa sih? Nah, ini dia rahasianya Segala sesuatu yang kamu masih melekat kepadanya Kamu tidak akan bisa mendapatkan penggantinya Yang lebih baik Saya ulangi sekali lagi Kalau diri kamu belum bisa ikhlas Melepaskan masa lalu kamu Jangan harap Masa depan kamu Akan menjadi lebih baik Titik Contohnya Kalau diri kamu Belum bisa melepaskan diri Dari ketergantungan kamu Terhadap masalah mantan Jangan harap Jodoh kamu akan datang Jodoh kamu akan datang Ketika kamu ikhlas Seikhlas-ikhlasnya Atas peristiwa yang terjadi Antara kamu Dengan mantan kamu Itu fakta Nah, kalau masalah uang lebih menarik nih Ketika kamu mencari uang secara menggebu-gebu Tergesa-gesa Itu justru yang membuat uang itu semakin menjauh Dan semakin susah didapatkan Itulah sebabnya Kenapa ya Kalau kamu cari duit Semakin kamu bekerja keras Kok kayaknya dia makin menjauh gitu Tapi ketika kamu sudah Kamu sudah ikhlas Kok rezeki malah datang Nah itu Semakin kamu mengebu-gebu mencari Kamu semakin melekat Semakin uang itu menjauh Bagi pekerjaan juga sama Ada loh beberapa diantara temen saya nih Dia di PHK Tapi dia gak bisa terima PHK yang dia terima Kamu tahu apa yang terjadi? Betul Dia selalu ditolak ketika dia ngelamar pekerjaan Sampai pada suatu ketika Saya menyuruh dia untuk memaafkan apa yang sudah terjadi Untuk merelakan PHKnya Dan seketika itu juga Pekerjaannya pun datang menghampiri dia Percaya atau enggak Itu fakta Lah kok bisa mas bro Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini nih Ini menarik sekali Penjelasannya itu sangat ilmiah Kalau kita bicara melekat Melekat itu artinya apa sih mas bro? Dari tadi lu ngomong melekat, 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 melekat Melekat itu artinya kamu nempel Kamu tergantung Bahasa gampangnya Ketika kamu menuhankan sesuatu Itu namanya melekat Saya yakin Saya yakin betul Kamu tidak bertuhankan uang Kamu bertuhankan sesuai dengan keyakinan yang kamu pelukan Tapi percaya atau enggak ya Walaupun kamu masing-masing punya agama di KTP Nggak semua orang loh Yang punya agama di KTP itu Bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa Tidak Kebanyakan mereka KTP-nya Memang agama yang bertuhankan Yang Maha Esa Tapi kelakuannya Mohon maaf Mereka justru bertuhankan uang Mereka justru bertuhankan mantan Mereka justru bertuhankan kebencian terhadap majikan atau bos Nah sekarang gini Kalau kamu memang bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa Kenapa kok kamu sampai sekarang masih kesel sama mantan belum bisa maafin Kok kamu masih cinta aja sama mantan Padahal udah terbukti kelakuan dia tuh amit-amit deh Nah ada juga yang begini nih Kenapa sekarang kamu masih belum bisa mengikhlaskan Bahwa memang kamu lagi rugi dalam bisnis Kamu gak bisa terima ya Kalau memang sekarang dompet kamu tuh lagi kosong Memang sekarang keadaan kamu lagi turun secara finansial Kamu belum bisa terima kan Nah kenapa kok bisa begitu Kenapa kok gak terima kalau uang tuh kabur gitu loh Pengennya ngejar-ngejar uang terus Kenapa Padahal kamu sendiri capek kan Tapi kok dikejar terus tuh uang Karena kamu sudah melekat dengan uang Ups Lah emang begitu mas bro Jadi kalau selama ini gue ngejar duit Itu yang membuat uang gue semakin jauh gitu Bener gak sih? Betul sekali Jadi kalau misalnya gue nih Sampai detik ini belum bisa dapet pekerjaan yang cocok Itu gara-gara gue selama ini Selalu belum bisa terima ya mas bro Kalau gue dipecat sama bos gue Iya betul Terus kalau misalnya gue sekarang nih mas bro Belum punya jodoh Apakah itu berarti gara-gara gue selama ini Masih belum bisa mengikhlaskan mantan mas bro Betul gak? Betul Betul dan betul Ketika lu belum bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi Itu akan mengakibatkan diri kamu tertutup pintunya Untuk hal baru yang lebih baik Itu dia rahasianya Nah penjelasan ilmiahnya ada gak mas bro? Penjelasan ilmiahnya ada Sebenarnya ini berasal dari sebuah karya ilmiah yang saya baca Yang dikarang oleh seorang profesor yang bernama Profesor Hawkins Profesor Hawkins ini teman-teman adalah seorang psikolog ternama Bisa kamu cari di google Dia meneliti manusia itu sudah berpuluh-puluh tahun Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan begini Ini menarik Kesimpulannya adalah menurut dia Hal yang membuat rejeki orang itu jauh Bukan karena orang itu kurang cerdas Tapi justru karena orang itu kurang memiliki kesadaran Sekali lagi Menurut Profesor Hawkins Dan saya pun setuju pendapat dia Hal yang membuat rejeki kamu jauh nih Bener Rejeki kamu jauh Itu bukan karena kamu kurang cerdas Tapi karena kamu kurang sadar Lah sadar apa mas bro? Sadar bahwa sebenarnya Diri kamu itu berkuasa penuh Lebih mulia Daripada hal-hal yang selama ini kamu galaukan Itu loh kesadaran yang dimaksud Lah emang kalau gue galau soal duit Soal mantan sama pekerjaan lalu Gue emang kenapa mas bro? Salahnya tuh dimana? Nah ini dia nih penjelasannya Setiap orang itu punya energi Dalam hidup ini berlaku hukum tarik-menarik Seperti yang sudah kita bahas di video The Secret yang lalu-lalu ya Bahwa dalam hidup ini ada hukum tarik-menarik Nah hukum tarik-menarik ini Intinya adalah Lu semua Kamu semua Akan menarik segala sesuatu Seperti bentuk energi Yang kamu keluarkan Kalau kamu penuh dengan energi syukur Energi syukur kamu itu Akan menarik hal-hal yang kamu syukuri Lebih banyak lagi Kalau energi kamu Energi cinta kasih Energi cinta kasih kamu itu Akan menarik hal-hal Yang membuat kamu jadi merasakan cinta kasih Lebih banyak lagi Sebaliknya Sebaliknya Kalau energi kamu negatif Suka mengeluh Hal-hal yang kamu keluhkan itu Akan juga datang lebih banyak lagi Dalam hidup kamu Nah sekarang juga kalau kamu nih Cari uang Mengebu-gebu Kamu mengebu-gebu cari uang Wah susah banget nih cari uang nih Dasar pemerintah nih Ekonomi memburuk Bla 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 Mengeluh soal uang Percaya atau enggak Itu namanya Kamu melekatkan diri Dengan uang Menuhankan uang Sampai kamu diatur Oleh uang Dan kabar buruknya Ketika kamu diatur Oleh uang Seperti tadi Kamu justru akan Semakin susah Dalam hal Keuangan Apakah itu yang terjadi Sama kamu saat ini Nah kalau memang itu Yang terjadi sama kamu Sekarang saya punya Prakteknya Prakteknya Untuk melepaskan diri Dari itu semua Sebenarnya cukup mudah Langkah yang paling dasar Adalah kamu harus Membersihkan energi kamu Sebersih mungkin Dari energi negatif Sekali lagi Serangkah paling mudahnya Untuk memperbaiki Rezeki kamu adalah Bersihkan energi kamu Sebersih mungkin Dari energi negatif Lah caranya gimana mas bro Caranya Mulai detik ini Coba kamu berjanji Sama saya Berjanji Ketika kamu punya Kesempatan untuk Mengeluh Gak usah mengeluh Mingkem Nama jurusnya Adalah jurus MDL Kamu catat Jurusnya namanya MDL Apa itu mas bro MDL Mingkem deh lu Bener Mingkem deh lu Ketika kamu punya Kesempatan untuk ngeluh MDL Mingkem aja Jangan Jangan ngeluarin Kata-kata Yang menunjukkan Bahwa kamu mengeluh Karena ketika Keluar tuh Kata-kata mengeluh Rezeki lu Akan jelek Taruhan Nama saya Pasti bener Nah Biasanya Orang-orang yang sudah Kebiasaan mengeluh Susah nih Contoh mengeluhnya gini Aduh Kok gak ada ya Yang bisa kayak mantan gue Kok gue cupu banget sih Gak bisa dapetin cewek lain Selain dia Aduh Kok gue salah apa ya Dulu bisa diselingkuhin Nama cowok gue Salah apa sih gue Cowok gue kok jahat banget Aduh Kok zaman sekarang cari duit Susah banget sih Zaman edan nih Duit susah deh dicari Aduh Hari gini cari kerja Susah ya Ah Payah deh Mending gue nyikatin belalang Nah Ayo jujur Di antara empat tadi Mana yang paling sering Kamu lakukan Atau pernah kamu lakukan Pasti ada kan Nah itu loh Yang membuat energi kamu Jadi negatif Itu dia sumbernya Keluhan Ngeluh itu Racun energi Teman-teman Nah sekarang Ketika kamu mau Mulai mengeluh Katakan MDL Mingkem deh lu Kalau gak bisa berkata positif Cukup diem Gak ada kok yang nyuruh kamu Berkata-kata positif Kalau emang susah Gak ada Diem aja MDL Mingkem deh lu Selesai perkara Gampang kan Emang cuma MDL doang mas bro Enggak dong Nah sambil kamu melakukan MDL Sambil kamu belajar Memaafkan orang yang ada Di pikiran kamu tuh Yang membuat kamu susah Untuk mengikhlaskannya Gue punya bos tuh Nyebelin banget Gue punya mantan itu Nyakitin banget Kelakuannya Aduh Gue punya temen mas bro Nusuk gue dari belakang Terus cara maafinnya Gimana mas bro Masa gue harus Nyikatin belalang Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Nyikatin belalang Memaafkan orang Hentikan Caranya gini Sekarang kamu praktek Bersama saya Saya minta tolong Kamu pikirkan Sekarang juga orang yang ada di pikiran kamu Yang saat ini Belum bisa kamu ikhlaskan Perbuatannya Pikirkan orang itu Sambil kamu mikirin orang itu Sekarang kamu pejamkan mata Bersama saya Bener Silahkan pejamkan mata kamu Sambil kamu taruh tangan kamu Di dada Ambil nafas melalui hidung Kemudian kamu hembuskan perlahan Dan ikuti perkataan saya Wahai orang yang ada di pikiranku Kenapa sih Kamu kok tegak banget Sama hidup aku Di masa lalu Kenapa sih Kok kamu rela Memperlakukan aku Dengan perbuatan yang Menyakitkan aku Seperti itu Rasanya emang sakit banget Tapi tau gak sih Aku seneng loh Aku bersyukur loh Karena dengan adanya rasa itu Aku sekarang lebih dewasa Aku lebih bisa pinter Dibandingkan sebelum ada Perbuatan itu Dari kamu Terima kasih ya Karena kamu Sudah mendidik aku Menjadi Lebih baik Saya bersyukur ya Tuhan Atas kejadian itu Karena pernah terjadi Dalam hidup saya Saya sangat bersyukur Karena dengan adanya kejadian itu Saya bisa naik level Dan saya bisa Sebahagia Sekarang ini Saya Sebenarnya bahagia Engkau Maha hebat Tuhan Terima kasih Karena engkau Sudah mengizinkan ini Terjadi Dalam hidup saya Saya Menyukurinya Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Kamu tersenyum Kemudian kamu Buka mata Gimana rasanya Enak ya Rasanya hati Lebih plong gitu Nah ini Yang harus Kamu lakukan Setiap hari Jadi jangan Cuman sekali nih Praktek sama saya Terus besoknya Gak lagi gitu Tonton aja video ini Berkali-kali Sambil kamu praktekin lagi Praktekin lagi Praktekin lagi Intinya Yang baru saja Saya ajarkan kamu Untuk mengikuti Itu adalah Sebuah teknik Untuk belajar ikhlas Seperti halnya Sebuah balon udara Sekarang kamu bayangin Balon udara deh Kamu tau balon udara kan Balon udara itu Bisa terbang tinggi Kalau bebannya ringan Betul kan Nah sama seperti kamu Kamu rezekinya tuh Bisa bagus Teman-teman Kalau beban-beban Pikiran Racun-racun Energi negatif Yang ada dalam Pikiran kamu Itu hilang Kemelekatan kamu Akan sesuatu hal Selain kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu kamu hilangkan dulu Nah caranya Pakai teknik Saya tadi Dengan teknik MDL Ditambah teknik Yang saya ajarkan Barusan tadi Kita praktekin Itu dengan Ijin Yang Maha Kuasa Bisa membuat Kamu jadi Lebih plong Nah satu lagi Saya mau kasih tau Ini penting nih Rahasia dalam hidup ini Apapun yang kamu kejar Akan semakin menjauh Jadi Ayo berikhtiar Ayo berusaha Tapi jangan Ngoyo Jangan melekat Dengan mereka Nggak usah Ngotot Biarkan saja Sang pencipta Memberikan segala Ijinnya Kepada sesuatu Yang memang terbaik Buat kita Ikhlaskan Sekali lagi Ikhlaskan Masa lalu Supaya Masa depan Kamu baik Itu aja ya Nah sekarang Di bagian akhir Di bagian penutup ini Ayo Sekarang saya minta tolong Kamu praktek Satu hal lagi nih Kamu katakan begini Keras-keras ya Beneran Kamu ikutin saya Ucapannya Ikutin begini Saya berjanji Sama pagar kehidupan Bahwa Gue Tidak akan Ngeluh lagi Coba kamu katakan Ayo Katakan keras-keras Gue janji Tidak akan Ngeluh lagi Saya janji Sama pagar kehidupan Bahwa saya Tidak akan Mengeluh Kalau saya Mengeluh Pasangan saya Mirip badut Nah Udah gitu aja Oke Nah udah 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 cukup Jangan dilebih-lebihin Badut aja cukup Ya kan Badut masih lucu loh Masih baik loh saya loh Nah sekarang Tugas kamu Adalah berjanji Untuk memenuhi Apa yang kamu sudah Janjikan tadi Barusan Sambil kamu Mempraktekan ritual Yang saya ajarkan tadi Intinya Disini saya ingin Mengajarkan Hati-hati Dengan diri kamu Karena bisa jadi Secara tidak sadar Penyebab bencana itu Sesungguhnya Kamu sendiri Yang masih Menuhankan Segala sesuatu Selain Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu Yuk Sadari diri kamu Pulihkan diri kamu Menjadi manusia Yang lebih baik Kalau kamu ingin pulih Menjadi orang yang lebih baik Sekarang juga Lihat layar kamu Bener lihat layar kamu Banyak video disitu ya Lihat yang kanan atas deh Coba kamu klik Yang kanan atas Kayaknya itu adalah Video yang tepat Buat kamu Seandainya kamu ingin pulih Dari masalah kamu Oke Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax